Gimana sih caranya biar barang kamu lebih banyak dilihat di Shopee yang tentu saja ningkatin penjualan, bener nggak? Jadi gini-gini, kalau misalnya kalian sadar nih ketika kalian jualan di Shopee, ada salah satu poin di mana kalau kita mau dapetin penjualan lebih banyak, tentu saja pengunjung toko kita harus banyak, bener nggak? Itu kan nyambung banget nih, kayak nggak mungkin banget kalau, berarti gini, yang datang ke toko kita 10, yang beli 100 itu tuh jarang banget dan nggak mungkin terjadi. Nah, jadi kalau misalnya toko kita ordernya mau rame, tentu saja kita harus bisa datangin pengunjung yang banyak. Nah, gimana cara datangin pengunjung? Kan itu masalahnya. Nah, buat datangin pengunjung sebenarnya ada beberapa poin yang bisa dilakuin. Nah, di video kali ini gue bakal bahas gimana sih cara ningkatin traffic, atau gimana cara ningkatin pengunjung ke toko kamu. Nah, dan dari sini juga kamu bisa lihat kayak senangnya cara yang mana ya, karena setiap di Shopee ini ternyata sekampir jaman sekarang di marketplace itu banyak cara buat datangin pengunjung. Contoh gini, sesimpel sebelum kita bahas Shopee, yuk kita bahas gimana sih caranya kita bangun toko secara keseluruhan ya. Kan kalau misalnya nih, kita jualan offline, banyak orang kan paling gampang nggak tuh kalau misalnya jualan offline, tugas kita pertama adalah kita bangun toko. Toko ini harus sebagus mungkin, bener nggak? Mulai dari etalase-nya, mulai dari posisinya gitu kan. Pokoknya, secakap mungkin lah yang terang, yang bagus, yang bersih, yang wangi gitu kan. Kalau bisa begitu orang lewat aja, wah pengen datang. Nah, ini kan toko offline kayak gini ya. Nah, sebenarnya gimana sama di Shopee? Sama. Mau bikin toko online-nya bagus, bikinlah tokonya sebagus mungkin. Nah, secara apa? Kalau misalnya di Shopee kan berarti secara digital. Mulai dari apanya? Desainnya, gambarnya, dan lain sebagainya. Ya kan? Yang ini juga, kita bakal bahas khusus nih. Kita ada bahasan khususnya tentang ini. Pastiin udah dilihat. Gitu ya? Nah, terus setelah itu, setelah di toko offline, cara kita biar rame gimana? Kita cari pengunjung. Kita cari pengunjung ke toko kamu. Nah, gimana cara mencari pengunjung kalau offline? Di offline, sebenarnya ada beberapa cara yang misalnya kita tanpa sadar sering ngelakuin. Yang pertama, cara pertama adalah tentu saja pasang papanama atau sign name. Bener ya? Nah, papanama ini biasanya gede-gedeak. Wah, sebesar mungkin. Kalau misalnya nutupin jalan. Biar kelihatan. Bahkan biasanya papanama itu diatur kan? Misalnya kayak jalannya dari kiri atau kanan nih. Biar kelihatan. Jangan sampai kalau jalannya satu arah, nggak perlu dilihat dari arah sana. Karena orang nggak bisa lihat. Gitu ya? Nah, yang kedua. Setelah bikin papanama, biasanya kalau pembisnis offline, itu mereka bakal cetak brosur. Nah, brosur ini gimana? Ya, sebagus mungkin. Sebanyak mungkin juga. Tapi apakah cetak brosur doang cukup? Nah, cukup. Kalian bayangin aja ya. Kita cetak 10 ribu lembar. Tapi nyimpen di toko. Nggak ada gunanya. Ya, setelah itu diapain? Bagi-bagi brosur. Bener nggak? Ya, kan? Dan bagi-bagi ini brutal loh. Berapa kali saya sering ketemu kayak, apa, minimarket besar, kayak Superindo, kayak gitu. Mereka bahkan sering bagiin brosur sampai ke gang-gang. Punya orang buat itu. Gitu ya? Bagi-bagiin tuh brosur kemana-mana. Nah, kemudian yang keempat, yang biasanya satu model bisnis lagi yang sering orang pakai adalah pakai SPG. Bener nggak? Nah, SPG ini dilepas. Ada yang di jalan, ada yang di ini. Pokoknya jualin deh. Ini barang. Sebanyak mungkin. Itu juga salah satu model bisnis yang biasanya orang ngelakuin. Nah, yang kelima, nah itu suka ada lagi yang gini. Dia pasang speaker, udah gitu teriak-teriak di pinggir jalan. Gitu bener nggak? Ayo datang, ayo datang, ayo datang. Gitu kan. Nah, model bisnis yang berikutnya adalah ya itu sering dilakukan. Gitu ya. Nah, sekarang yuk kita bayangin. Gimana cara kita jualan di online? Ya kan? Tadi kan gue bahas, pertama lo bikin toko, udah bagus. Yang kedua lo bikin ini kan, di offline kayak gimana dengan kayak gimana. Yang kedua adalah lo cari traffic. Nah, gimana cara nyari traffic? Nyari traffic sebenarnya sama. Sama kayak di offline. Tadi kalau kita bahas nih, cara pertama, papanama. Papanama itu, kalau di offline, kalau di online, ini namanya SEO atau Search Engine Optimization. terserah, bagaimana caranya supaya pokok kamu ketika dicari muncul. Produk kamu ketika dicari muncul. Urutan pertama, urutan kedua, makin tinggi, makin bagus. Supaya orang bisa lihat. Kan ibaratnya sama kayak papanama yang pengen dilihat sebanyak mungkin orang. Kebanyakan. Nah, yang kedua, yang kedua nih, yang tadi kita lihat adalah brosur. Brosur itu apa sih? Sama dengan konten. Kalian bikin konten, kalian bikin video, kalian bikin gambar, kalian bikin... Itu adalah brosur. Tinggal brosurnya dilihat sama berapa banyak orang. Kalau lo bikin konten doang, tapi enggak, view-nya satu, dua, satu, dua, sama dengan kalian bikin brosur, simpen di rumah. Enggak ada manfaatnya. Yang ketiga adalah lo bagiin brosur. Nah, bagi brosur, ini ibarat kalian jalanin ads. Ads TikTok, ads Facebook, ads segala macam mereka yang nyebarin. Cara keempat, kalian pakai SPG. Nah, di sini zaman sekarang, itu ada yang namanya affiliate. Cara kelima, kalian tadi pakai speaker, itu sama dengan kita lagi bikin event yang namanya live streaming. Nah, tinggal gini problem-problemnya. Mau yang mana nih? Tergantung model bisnisnya yang mana. Contoh, kalau kalian jualan produk yang orang banyak cari, artinya orang-orang lagi nyari nih. Contoh, kalian ingat enggak? Kayak lagi waktu masa COVID, dimana semuanya cari masker. Kalian cukup, SEO kalian kencang, satu biji aja, itu omset miliaran. Kenapa gue tahu? Karena gue pernah pegang sales toko, yang memang kencang banget, lagi di zaman COVID, itu omset sebulan bisa 5 miliar guys. cuman tidak ada satu kata kunci aja. Segitu kencangnya itu masker dulu. Nah, terus, tapi kalau misalnya gini, kalian jualan produk yang belum ada orang cari. Orang itu belum tahu. Kalian mau ranking satu, enggak ada yang peduli. Karena keyword itu enggak ada yang nyari. Nanti kita bahas in detail nih ya, gimana cara-cara ini-ini. Nah, kalau kalian enggak, itu gimana? Kalian lakukan yang kedua, konten, bikin brosur. Tapi konten itu dilihat apa enggak? Betul enggak? Makanya biasanya kalau konten itu wajib banget, dikawinin sama ads. Supaya apa? Yang liatnya banyak, yang nyebarinnya banyak, nanti dari ketika apa yang kita sebarin, ini nanti ada orang yang nge, bayang ya. Nah, terus, apakah itu cukup? Itu cukup, bisa mulai ngebantu. Kenapa? Gue bilang ini juga cukup. Kita cukup banyak megang brand, di Nea, dari berbagai ini, berbagai kategori, yang mereka tuh jualan, misalnya manfaatin cepas, manfaatin iklan-iklan seperti ini, itu bisa punya omset 500 juta, 600 juta. Yang 1 miliar pun ada. Caranya, kayak gini aja. Cuma 1-2 macam aja. Gitu kan. Nah, terus, kalau misalnya mau lebih kencang, bisa enggak main affiliate? Bisa. Tapi yang perlu diingat, affiliate ini, stylenya, sales ini atau SPG ini, mereka cuma mau, mereka cuma senang, produk jualan produk yang laku. Jadi kalau produk baru, mereka biasanya tidak senang. Kenapa? Karena mereka tuh, enggak dibayar, untuk mempromosikan. Dibayar kalau laku. Jadinya, ini efektif kalau udah mulai laku, atau udah mulai dikenal. Jadi kalau yang masih baru, bisa enggak dicoba? Bisa. Cuma, ya kalian perlu effort lebih. Gitu loh. Nah, terus live streaming. Gimana dengan live streaming? Live streaming juga sama. Ini bakal kebantu setelah, awarenessnya produk lebih kencang. Jadi kalau misalnya sekarang nih, jadi ini kalau misalnya tadi kita lihat ya, jadi kan tadi itu ada beberapa, apa ada beberapa cara nih ya, jadi gini, tergantung dari jenis produk, cara nikahnya traffic bakal tergantung jenis produk. Jadi gini, kalau misalnya nih, kalian punya produk, produk kalian itu misalnya, tanda-tanda kutip dicari. Dicari itu insight-nya adalah, kalian carilah produk dengan SEO. Nah, jadi kalau misalnya produk kalian belum dicari, tugas kalian adalah, kalian perlu bikin, ibaratnya kayak orang itu dicari. Jadi misalnya lewat konten, lewat ads, itu bakal bikin orang sadar dulu. Udah sadar, nanti mereka bakal ada yang beli, ada yang enggak. Ketika udah mulai lebih rame, disitulah baru main affiliate, main ads. Nah, itu secara basic nih. Bisa gak, mau dari mana dulu? Bisa, karena setiap produk kadang kategorinya beda. Yang dibahas di sini adalah, lebih secara umum, atau secara general. Nah, terus gini pertanyaannya, ketika gue bahas kayak gitu, pasti ada yang bahas, terus mau dimana nih? Apakah ini semuanya di Shopee, atau di TikTok, atau di Facebook, atau di mana? Nah, tempat kalian promosi, sebenarnya gini, kalian bisa promosi dimanapun. Ingat yang tadi basic gue bilang, adalah ketika kalian mau jualan, pilih dulu tempat jualan. Bikin dulu tokonya. Tokonya di Shopee, berarti kan tokonya di Shopee. Nah, cari trafficnya dimana? Ya, terserah. Di Facebook bisa, di Instagram bisa, di TikTok bisa, di Shopee bisa, dimanapun bisa. Gitu kan, disesuaikan sama karakter audience. Karakter audience itu gimana? Contoh gini, kalian mau jual produk yang, pemakainya mama, berarti mungkin jualan di Shopee, sama di Facebook. Kalian mau jualan, misalnya baju lucu, yang banyaknya anak muda, misalnya. Bisa di Shopee, TikTok shop, TikTok misalnya. Kalian mau pakai, misalnya mau jualan, mau promosi apa nih? Misalnya, satu barang estetik, yang harganya cukup mahal, misalnya. Mungkin di Instagram. Kebayang nggak? Jadi tempatnya, sebenarnya basicnya itu sama. Mau konten live streaming, itu semua sama. Tinggal, butuhnya dimana? Karena beda kolam, kayak setiap platform, itu beda audience-nya. Tinggal disesuaiin, nah nanti kalau udah sesuai, nanti baru kita jalan, baru nanti kita gas. Jadi itu dia tadi, berbagai pilihan, buat meningkatkan traffic. Nah, apakah harus langsung semua dikerjain? Nggak. Pilih dulu satu, pilih dulu dua, yang paling gampang dikerjain. Udah dikerjain, baru kita optimalin. Kerjain selama beberapa bulan, setelah beberapa bulan, kelihatan hasilnya, dan udah oke, baru nanti kita pindah ke platform berikutnya.